Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolikita. Hari ini, Sabtu 23 Desember 2023, hari biasa khusus Advent yang ketiga dan merupakan Novena Natal hari yang kedelapan. Bacaan diambil dari Inji Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan ayat 66. Gendak melah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmatnya yang begitu besar kepada Elizabeth, bersuka citalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang kedelapan untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elizabeth ibunya berkata, Jangan, ia harus diberi nama Yohanes. Kata mereka kepadanya, Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji ahlah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudya. Semua orang yang mendengarnya, merenungkannya dan berkata, Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan senantiasa memperhatikan dan menjawab kerinduan hati umatnya. Ia mendengar doa-doa yang mereka sampaikan dengan penuh iman. Pengalaman iman inilah yang dirasakan keluarga Zakaria dan Elizabeth ketika anak yang telah lama mereka rindukan akhirnya lahir. Kelahiran Yohanes Pembaptis menjadi tanda berkat Tuhan bagi keluarga sederhana itu. Oleh karena itu, mereka taat mengikuti kehendak Tuhan, termasuk dalam memberi anak itu nama. Mereka pun bersuka cita bersama sanak saudara dan orang-orang sekampung. Kehadiran anak merupakan kerinduan kebanyakan keluarga. Anak membuat suka cita dan kebahagiaan perkawinan. Dan kebahagiaan perkawinan menjadi lebih sempurna. Kita belajar dari Zakaria dan Elizabeth untuk percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Alasanantiasa menyertai keluarga dengan berkatnya, terutama dengan menghadirkan anak. Oleh karena itu, baiklah kita selalu memberi ruang bagi karya Tuhan dalam diri kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapak, kami percaya, engkau senantiasa menyertai keluarga kami dengan berkatmu yang melimpah. Semoga perayaan kehadiran Tuhan Yesus membawa suka cita dalam keluarga kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah Dalam. Berkah Dalam.